Kita awalnya seputar benar-benar malam dengan informasi pertama Pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adang Gita KDI menghadiri kuas konsolidasi Pemenangan Pilkada yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat Bersama ratusan alumni pondok pesantren Cipasung Serta muslimat Jawa Barat di kawasan Solokanjeru, Kabupaten Bandung, Minggu Siang Acep dan Gita berharap warga jamiah Nahdatul Ulama Jawa Barat Untuk bersama-sama memenangkan mereka dalam kontestasi pilkada Pada hari pencoblosan Rabu 27 November 2024 mendatang Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1 Acep Adang Gita KDI menghadiri konsolidasi pemenangan pilkada Yang digelar DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Barat Bersama ratusan alumni pondok pesantren Cipasung Serta muslimat Jawa Barat di kawasan Solokanjeru, Kabupaten Bandung, Minggu Siang 13 Oktober 2024 Kegiatan konsolidasi tersebut hadir Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal Ketua DPW PKB Jawa Barat Saiful Huda Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna Kadar muslimat Jawa Barat Juga perwakilan alumni pondok pesantren Cipasung Tasik Malayase Jawa Barat Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Acep Adang Gita KDI berharap warga jamiah Nahdatul Ulama Jawa Barat Bersama-sama bekerja keras memenangkan pil kada serentak Baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Serta bupati dan wakil bupati pada November mendatang Kita ingin mengenangkan pil kada serentak Kita ingin mengenangkan pil kada serentak Kita ingin bisa membantu untuk dukung suara Kita ingin berangkat dari pesantren Kami ingin berangkat dari 6-6-6-8 Dan juga dari sifat kesan yang lain Yang bersama-sama Kami ingin berasal di sejarah Dimana Menurut Kita ingin berasal Jadi tadi 10 juta suara Ada henduan buat warganah dingin Di seluruh Jawa Barat Seperti yang saya sampaikan tadi Warganah dingin Jawa Barat Itu 60% Sementara itu Menurut wakil ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal Dengan pemaparan program-program pro rakyat Yang diutarakan oleh Acep Adang dan Gita KDI Dirinya meyakini alumni pondok pesantren Cipasung Yang kini berjumlah 1,5 juta orang Akan mendukung penuh pasangan Acep Adang Gita Yang berasal dari kalangan santri Sekaligus karena punya kewajiban bagaimana Jawa Barat juga harus menang Jadi kalau misalkan Kabupaten Bandung Kita menguasai dan kita berhasil kembali Kemudian Jawa Barat nanti kita juga akan melakukan terobosan Dengan berbagai program-program yang hampir berisian Karena kami ini platformnya semua kerakyatan Tidak ada perjuangan-perjuangan kami kepada seluruh kandidat ini Yang berbicara lain-lain atau target-target yang tidak berimplikasi kepada keumatan atau kerakyatan Misalkan Acep Adang Gita akan mewujudkan bagaimana masyarakat Jawa Barat Persempatan kesehatan bisa dicapai Jawa Barat ini penduduk yang banyak Kemudian juga potensi alam yang luar biasa Jawa Barat ini kalau dikelola dengan baik Oligarki-olligarki yang hanya untuk kepentingan pribadi Mereka berpikir untuk masyarakat semua Insya Allah dibawa kemintaan nanti Acep Adang dan Gita ini Di Jawa Barat Layanan dasar pendidikan, kesehatan Kemudian juga tadi bagaimana UMKM yang akan hadir Dengan tawaran-tawaran program kartu bahagianya itu Dengan tagline Jabat Bahagia Pasangan Acep Adang dan Gita KDI pun berjanji Ia akan membawa masyarakat Jawa Barat menjadi lebih bahagia Melalui program dasar yang langsung beririsan Dengan rakyat seperti pendidikan, kesehatan Serta program pro-rakyat lainnya Rezi Tia Prasaja, Bandung TV